Selamat siang teman-teman KKN 80. Siang Pak. Siang Bapak. Bagaimana? Sehat? Sehat Pak. Alhamdulillah sehat Bapak. Semoga kita sehat selalu ya. Kelampuan 80 yang di Keroman ya. Kemarin saya ke Keroman. Sepertinya lurahnya begitu ramah terhadap kita. Kita diarahkan ke PIC. Karena Pak Lurah lagi sibuk menangani masyarakat yang lagi banyak kena COVID ini. Mungkin yang kemarin supi Mbak A. Siapa? Ada tiga ya. Nanti mungkin dari teman-teman bisa menjelaskan program kerja masing-masing divisi. Seperti apa? Nanti saya bisa mungkin saya bisa memberikan masukan kepada kalian. Monggo mungkin ada ini biar waktunya bisa kita... Monggo yang mau mulai siapa? Atau ketuanya dulu memberikan ulasan atau bagaimana? Monggo silahkan. Nanti kalau perlu share screen silahkan di share screen materinya atau bagaimana. Silahkan. Nanti saya akan memberikan masukan. Monggo. Selamat siang teman-teman sekalian. Saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil survei dari kemarin yang telah dilakukan. Yang pertama yaitu untuk pengarahan dari kelurahan sendiri. KKN yang diterapkan itu harus berbasis online. Dan kemungkinan itu kalau offline tidak bisa dilakukan. Yang kedua untuk jika kita mau bersikeras untuk melakukan pada tiap-tiap broker yang di divisi yang harus dilakukan secara offline itu harus konfirmasi dengan Bapak Ikhwan selaku dari kelurahan itu dan ketua dari Karang Taruna. Nah, untuk itu seperti itu, Pak. Penjelasan dari survei kemarin yang lebih seperti itu. Atau mungkin bisa ditambahkan dengan anggota BPH yang lain yang ikut survei kemarin. Monggo. Ya, mungkin langsung aja ke divisinya biar nggak buang-buang waktu. Untuk divisi pertama yang pemahaparan, dipersilahkan untuk divisi ekonomi kreatif. Itu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Nggak, silakan. Sebentar, Pak. Masih ini. Usaha share screen dulu. Nggak, nggak. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan mulai memaparkan proker dari Divisi Ekonomi Kreatif. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu nama-nama kelompok dari Divisi kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fajar Indah Alistari, yang sebagai ketua. Kemudian anggota saya ada Yunia Adilaturahman, Andhita Devianti, Afita Rahmayanti, Talia Citra Melinda, dan Ragna Ayu Nandra. Next. Oke, saya akan memaparkan program kerja dari Divisi Ekonomi Kreatif. Yang pertama ada membuat konten atau video promosi produk UMKM. Jadi itu pada proses pembuatan konten promosi ini dilakukan dengan membuat video dan melakukan wawancara kepada pihak UMKM, terutama UMKM pemula. Pada proses pembuatan video ini itu meliputi spesifikasi dan kualitas produk serta proses pemasaran produk. Tujuannya dari ini, proker ini itu yaitu agar produk UMKM dapat lebih dikenal masyarakat luas. Yang kedua meningkatkan profit pada produk UMKM. Dan yang ketiga agar produk UMKM dapat bersaing dengan produk yang lain. Next. Untuk proker yang kedua adalah melakukan sosialisasi mengenai digital marketing. Jadi ini sosialisasi ini itu dilakukan berserta dengan pembuatan akun digital marketing seperti Facebook dan Instagram. Jadi kita di sini itu kayak melakukan pelatihan tentang digital marketing, tapi secara online. Jadi dengan kayak menggunakan grup. Selain itu itu, ya jadi itu kita itu sebelumnya itu telah membuat kayak video pembelajaran gitu. Nah yang nantinya itu akan dititipkan ke pihak karang tarunannya untuk ditayangkan kepada pihak UMKM-nya. Nah selanjutnya kita akan meminta nomor dari pihak UMKM untuk dimasukkan ke grup dan kayak melakukan pelatihan gitu kepada pihak UMKM-nya di sana. Jadi pelatihannya itu via itu kayak via online gitu. Tujuannya dari program kerja ini yaitu agar produk UMKM dibasarkan secara online. Yang kedua memudahkan para konsumen baru dalam mengenal produk UMKM. Dan yang terakhir agar produk UMKM dapat bersaing dengan produk yang lain. Next. Sekian pemaparan proker dari devisi ekonomi kreatif. Mungkin ada saran atau masukan dari Bapak Getty. Terima kasih Mbak Pajar ya Mbak Pajar program yang sangat bagus dari kelompok 80 ini. Namun yang perlu di dalam membuat satu program yang perlu kita lihat adalah tujuannya tadi sudah ada, tujuannya kemudian sasarannya siapa. Nah, sasarannya siapa, kemudian pelaksananya seperti apa nanti. Tentunya, tentunya, kalaupun itu daring, full daring, tentu disitu ada proses gitu ya. Proses untuk memberikan, artinya proses di dalam menyampaikan hasil yang kita buat kepada sasaran kita, itu perlu diperjelas. diperjelas, sasarannya sudah jelas, kemudian cara pelaksanaannya seperti apa, agar nanti kalau melihat dari pembicaraan dengan Pak Lura, bahwa mereka sudah juga menggunakan semacam pemasaran online dan lain sebagainya itu. Nah, kalau yang Mbak Pajar dan teman-teman buat itu mungkin hampir sama, namun nanti pelaksananya seperti apa. Nah, jadi maksud saya itu ilmu yang kita sudah buat ini, cara menyampaikannya itu seperti apa. Secara bahasa biasanya kan seperti itu. Jadi menularkan itu, menyampaikan program kita buat itu seperti apa, sehingga sampai ke sasaran. Seperti itu. Ya, teknisnya seperti apa. Jangan asal, kita sudah buat program nih, oh, Tarang Taruna, ini ada program, silahkan mau gunakan. Ya, tidak seperti itu. Mungkin kalau tujuan sasarannya Tarang Taruna, ya berarti ekonomi kreatifnya kan nanti Tarang Taruna yang akan menggerakkan. Misalkan, contoh begini. Ini mas, Tarang Taruna, saya buatkan suatu sistem untuk penjualan seluruh UMKM yang ada di sini. Nanti kamu ya, Tarang Taruna yang mengelola. Seperti apa, Mbak, saya harus mengelolanya? Nah, diajari cara mengelolanya. Ini ada semini, kalau ada pemesanan seperti ini. Nah, itu transfer senoliknya itu ada. Sehingga nanti ada keberlanjutan daripada sistem keberlanjutan daripada KKN ini ke masyarakat. Jadi masyarakat bisa melanjutkan. Kalau ada apa-apa, misalkan kalau ada kesalahan dalam ini, bisa hubungi kami. Kami akan tetap, dan lain sebagainya. Itu bisa dituangkan di dalam proposal nanti teknisnya itu seperti apa. Kalau memang UMKM itu adalah sasaran kalian, maka Karang Taruna ini adalah hanya sebagai pendamping saja. pendamping saja. Berarti kan kalian harus terjun langsung ke UMKM. Nah, bagaimana caranya terjun langsung ke UMKM menghubungi Karang Taruna, Mas, Karang Taruna punya nomor UMKM-UMKM nggak? Kami ingin mengadakan ini. Nah, itu kan teknis untuk pelaksanaan transfer program yang kita buat itu. Berarti tentukan dulu sasarannya siapa. Sasaran utamanya itu siapa sih, program yang kalian sudah buat itu siapa. Kemudian cari tujuannya apa, pelaksanannya seperti apa, kemudian outputnya seperti apa. Nah, ini harus ada output. Kemudian keberlanjutannya seperti apa. Kalau intinya ini ada, saya yakin programnya sangat bagus. Tapi ini sudah bagus, sudah sangat bagus malah. Cuma nanti karena ini awal, saya bisa mengarahkan. Jadi cari dulu sasarannya siapa, kemudian tujuannya sasaran, pelaksanannya seperti apa, kemudian outputnya seperti apa, keberlanjutannya nanti seperti apa. Ya, Mbak, ya. Saya kira-kira seperti itu masukan dari saya. Saya tidak menganggap ini jelek, ini tidak perlu, tapi hanya kita tinggal menambahkan saja sedikit-sedikit. Ya? Iya, Pak. Saya kira itu yang saya tambahkan. Mungkin nanti bisa dilanjutkan, ya, Mbak. Iya, Pak. Bungo, yang lainnya? Divisi-divisi yang lainnya, Mungo, silakan. Iya, bisa langsung dilanjutkan untuk divisi pariwisata. Mungo, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Perkenalkan. Nama saya Nuril Madania, NPM 18043010178. Aku koordinator dari divisi pariwisata. Dan berikut ini adalah anggota saya, ada Muhammad Miftahul Hamdi, ada Izzal Dhafarisullah, ada Faizatun Nazirah, dan Dina Rosida. Nah, di sini divisi pariwisata ada dua program kerja, Bapak. Yang pertama adalah program berhenti bersih, di mana program ini itu ditujukan supaya lingkungan tetap bersih dan bisa menambah imun daya tahan tubuh. Karena kan kalau lingkungan bersih kan dilihatnya enak, jadi otomatis nanti parga sekitar itu imunnya bisa meningkat. Kemudian maksud dari kegiatan ini itu diantaranya bersih-bersih balai, bersih-bersih dermaga, pokoknya daerah-daerah yang ada di sekitar sana. Nah, kemudian goalsnya ini itu berupa menciptakan budaya membuang sampah pada tematnya, membantu menaikkan semangat produktivitas warga, dan menaikkan daya tahan imun tubuh. Dan program yang kedua adalah program Bakti Kita. Namanya program Bakti Kita atau Bangun Aktiva dan Kinerja Pariwisata. Latar belakangnya adalah Bakti Kita atau Bangun Aktiva dan Kinerja Pariwisata merupakan nama dari program kerja yang dipilih dengan beberapa rangkaian kegiatan seperti penambahan lampu bila diperlukan, kemudian membuat hiasan, mengecat, dan menambah tempat sampah. Dari serangkaian kegiatan tersebut, maka divisi ini berfokus untuk mempercantik apa yang sudah ada. Maksud dan tujuannya adalah untuk mempercantik apa yang sudah ada dan tujuannya untuk meningkatkan kenyamanan selama kegiatan PPKM dan menaikkan daya imun tubuh supaya tidak gampang terkena penyakit. Goals untuk prokur ini adalah meningkatkan kenyamanan warga setempat, menarik minat pengunjung dalam negeri, dan mempercantik daerah desa Kromani. Mungkin ada saran dari Bapak dan teman-teman? Berarti ada berapa ini? Ada berapa program? Bersih-bersih? Bersih-bersih dan ini bakti kita. Bersih-bersih yang dilakukan itu seperti apa, Mbak? Bersih-bersih di sini kita membersihkan ini, Pak. Sampai yang berserakan, sekaligus memilah sampai yang masih bisa didaruh ulang. Sampai kapan itu, Mbak? Kalau bersih-bersih di sini cuma ini, Pak. Sekitar dua kali. Jadi, dua minggu sekali. Itu berapa tempat? Berapa tempat? Kita milih di sekitar daerah yang apa sampainya masih terlalu banyak gitu, Pak. Jadi, mungkin di sekitar Jermaga atau di sekitar Balai? Berarti sasaran terus teknisnya seperti apa dan keberlanjutannya ya? Oke. Nanti keberlanjutannya, apakah nanti kalian menyediakan tempat sampah di situ atau bagaimana? Kan onggol ya. Jadi, itu yang penting. Nah, nanti kalaupun ada kegiatan apapun, nanti tolong saya dilibatkan. Artinya, kalau saya bisa datang, saya akan datang ya, Mbak, ya. Maupun bersih-bersih. Dan itu, hubungi saya, Pak. Nanti saya akan bersih-bersih, Pak. Nanti saya akan menghubungi UMKM. Apakah Bapak bisa? Oh, ya. Kapan? Nanti kita ketemuan, dan lain sebagainya ya. Jadi, kita adalah intinya adalah komunikasi gitu ya. Iya, Bapak. Tetap menerapkan protokol kesehatan itu yang paling penting karena sekarang sangat lagi hot-hotnya ya. Lagi panas-panasnya ini. Mudah-mudahan kita sehat-sehat terus ya. Oke, saya akan ingin ya, Mbak, ya. Tapi bisa dilanjutkan yang lainnya. Silahkan dilanjutkan programnya. Iya, selanjutnya bisa langsung dilanjutkan oleh Divisi Ketahanan Tangan. Divisi Ketahanan Tangan diterjelahkan. Inshindar ya. Chris thing where, ya. Okay. Oh, ent selamat siang Bapak saya dari kewakilan divisi ketahanan pangan ingin memaparkan program di sini ada ketuanya adalah Kusnul Adila anggotanya adalah Evander, Leonet terus yang kedua ada Felin Putri Tenggadewi yang ketiga ada Aloisius yang keempat ada Barul Ulum di sini kita ada dua program kerja yang pertama membuat vertikultur gambaran teknisnya pada kegiatan KKN ini mahasiswa bertujuan ingin mengedukasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan lahan yang sempit dengan adanya menanam satu atau dua tanaman mampu memberikan tambahan oksigen dari hasil kotositensis tanaman tersebut edukasi dalam pembuatan vertikultur dilakukan dengan membuat video tentang teknik atau cara budidaya vertikultura dengan menggunakan teknik vertikultur video dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman tentang budidaya sayuran serta vertikultur di lahan sempit kepada masyarakat selain itu juga mengedukasi kepada masyarakat secara langsung atau offline jika boleh tentang pembuatan vertikultur dan penyemayan benih dalam pembuatan vertikultur dengan menggunakan botol bekas yang mana dengan media pupuk kandang, sekam, dan tanah untuk penanaman benihnya secara langsung dan sebelumnya media tanamnya sudah dicampur hal ini bertujuan untuk meminimalisir pengeluaran dan mempermudah pemahaman masyarakat terhadap pembuatan vertikultur yang mudah untuk diterapkan tujuannya menjadikan vertikultur sebagai alternatif keterbatasan lahan yang dimiliki oleh masyarakat dalam budidaya sayuran mengurangi pengeluaran untuk konsumsi sayuran dan dapat menambah pendapatan keluarga dengan menjual hasil panennya sasarannya adalah masyarakat keroman kecamatan Gese yang kedua membuat video tutorial pangan sehat yaitu naget kangkung gambaran teknisnya pada kegiatan KKN ini mahasiswa bertujuan untuk mengedukasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan hasil panen dari lahan tersebut edukasi dalam pemanfaatan hasil panen dilakukan dengan pembuatan naget dari kangkung dalam pembuatannya dengan membuat video tata cara pembuatan naget kangkung yang sehat dan ekonomis tujuannya untuk mengetahui inovasi olahan dari kangkung dan menggantikan cemilan yang kurang baik ke yang lebih sehat sasarannya ibu-ibu PKK dan ibu rumah tangga sekian pemaharannya Pak jika ada masukan mohon bantuannya terima kasih Pak mohon dilanjutkan memang membuat video membuat video terus videonya diberikan begitu saja saya yakin hanya sekedar apa namanya sekedar dilihat saja mungkin Mbak memberikan misalkan membuat nugget kangkung gitu ya tadi ya nugget kangkung misalkan kemungkinan Mbak kan buat video nih sasarannya sudah ada ibu-ibu PKK kemudian teknis untuk penyampaiannya seperti apa gitu ya teknis untuk penyampaiannya seperti apa kemudian outputnya nanti untuk kita itu apa kemudian keberlanjutannya itu seperti apa nah itu yang perlu ditambahkan nanti nah contoh aku kan membuat nugget ini gitu ya nugget ini nugget kangkung misalkan gitu ya Mbak sudah membuat nugget kangkung dan videonya dan lain sebagainya tentunya nah kita tidak semuanya ya kita tidak tidak akan mengumpulkan ibu-ibu untuk ayo coba kita buat gitu ya namun hasilnya itu mungkin ya mungkin bisa hasilnya yang Mbak buat itu bisa diserahkan ke ketua PKK-nya disitu oh ini ibu saya sudah buat hasilnya seperti ini loh gitu nah sehingga ada sesuatu yang kita berikan kepada mereka oh iya oh enak ternyata nugget kangkung ini gitu ya ah tak coba lewat video kan artinya bahwa video yang kalian buat itu ada ada manfaatnya gitu nah kemudian juga gimana nah kemudian juga apa namanya membuat video untuk bagaimana menyebar benih dan lain sebagainya membuat apa itu kultur tadi mungkin diberikan beberapa ini ya nanti akan coba kita buatkan misalkan bagaimana membuat membuat yang sebenarnya hasilnya itu begini loh ibu kalau istirahatannya seperti ini nah ini akan saya tempatkan di mana gitu ya di ibu bisa lihat nanti hasilnya akan serahkan kami ke Pak Lurah hasil kultur apa nanti itu membuat apa yang satunya apa tadi video apa arti kultur arti kultur ya arti kultur itu seperti apa ini lupa saya berikan contoh dua mungkin saya bisa serahkan ke Pak PIC nya Pak mungkin ini bisa diserahkan nanti ke siapa nah itu yang kalau begitu kan artinya kita tidak perlu banyak orang saya dengan Mbak siapa tadi Mbak siapa Mbak Palin ya Mbak siapa Pelin Pak Pelin ya saya dengan Pak Pelin atau dua orang yang tampingi saya yuk kita serahkan yuk ininya ke Pak 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 PIC nya nanti Pak Pak PIC itu menyerahkan ke siapa ya mongkong gitu ya ya intinya ini ya Pak ada barang bukunya maksudnya kayak kalau yang tadi yang nugget itu ada testernya untuk dicobakan ya ada testernya untuk dicobakan kalau yang kultur udah berbentuk nanti kita serahkan kan tidak terlalu mahal juga ya kita memberikan contoh satu ada dua gitu kan seperti apa ini lupa hasilnya sebenarnya kami membuatnya nanti seperti ini mau mengajarkan ke ibu-ibu misalkan yang sasana ibu-ibu PKK untuk bisa menanam tanamannya sendiri di rumah dengan cara seperti ini dan lain sebagainya gitu ya ya sebenarnya yang kalau yang vertikultur itu rencananya memang kita kan untuk yang membuat video itu sudah ya Pak nanti kita tuh pengennya itu kayak terjun langsung terus kita itu udah nyediakan alatnya untuk mereka praktek gitu loh Pak ibu-ibu benar benar ibu-ibu siap-siap ibu-ibu terima kasih Pak namun di di apa di program itu di ini kan ya ditulis gitu ya Pak ditulis jadi jadi nanti terbentuk bagus jadinya nanti di di proposalnya untuk teknisnya ya Pak dilengkapi lagi dilengkapi mungkin yang lainnya divisi yang lainnya mungkin sudah cukup untuk dari divisi ketanpangan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh divisi pendidikan dan kesehatan kepada divisi pendidikan dan kesehatan di selanjutnya apakah sudah terlihat Pak Bapak sudah baik saya akan membuka divisi pendidikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ketiga yang ketiga ada Septian Anjas Wicaksono yang keempat ada Nuzulaturahma yang kelima ada Arbiter Khalida Baramanta yang keenam Alfian Nurfaizi dan yang terakhir Galinovian Prasetyo nah yang pertama yaitu tujuan dari broker kami yaitu yang pertama memetakkan memberi rekomendasi dan memberi solusi dan inovasi atas bermasalahan pembelajaran anak-anak dan termaja yang kedua memetakkan memberi rekomendasi memberi solusi dan inovasi atas permasalahan edukasi dari virus COVID-19 yang selanjutnya yaitu ada jenis program kerjanya yaitu yang pertama ada edukasi tentang vaksin yang kedua ada tutorial membuat jamu daya tahan tubuh dan yang ketiga membuat artikel tentang COVID-19 nah ini yang selanjutnya deskripsi program kerja yang pertama untuk edukasi tentang vaksin ini sasarannya yaitu pada warga-warga di daerah Kroma sendiri terutama di daerah pesisir dan yang kedua dengan adanya kendala warga pesisir yang kurang kurang aware atau kurang tangkap terhadap kesehatan dirinya masing-masing kami berinisiatif untuk membuat video tutorial membuat jamu untuk menjaga daya tahan tubuh yang ketiga membuat artikel online seputar seputar COVID-19 berupa dan artikel tersebut link alamat suralnya akan dikirim melalui WA dengan dikoordinir oleh Karang Tarunas tempat sekian dari presentasi dari divisi kami mungkin ada pendapat terima kasih mas siapa nama saya Titan Pak Titan ya iya kasih Pak Titan ya Titan ini mahal harganya ya lebih mahal dari emas cukup bagus programnya namun apa yang tadi saya katakan tolong teknisnya di ini ya tetap di teknis nanti sasarannya siapa teknis penyampaiannya seperti apa kemudian outputnya untuk KKN kita itu seperti apa kemudian keberlanjutannya nanti seperti apa jadi seperti itu misalkan saat ini kan memang masih dibutuhkan contoh masih dibutuhkan stiker-stiker untuk pemakaian masker dan lain sebagainya nah itu kayaknya lebih efektif dibandingkan dengan kita membuat video tutorial seperti itu kita berikan nanti stiker itu kepada Pak RW Pak Lurah misalkan atau yang lainnya agar bisa disampaikan ke beberapa tempat yang katanya Pak Lurah kemarin itu ada dua bagian bagian pertama sebelah kiri dan sebelah kanan nah sebelah kiri itu taat peraturan taat protokol protokol kesehatan tapi sebelah kanan ini enggak taat pada protokol kesehatan nah yang menjadi pertanyaan adalah mampukah kita mengubah berlaku mereka gitu ya kan sulit untuk mengubah berlaku mereka setidaknya kita sudah berusaha memberikan kalau berbentuk digital gitu ya berbentuk digital saya rasa orang-orang itu alah yang wano-wano artinya bahwa lebih kalau saya menilai itu lebih efektif kalau kita membuat poster-poster lalu kita serahkan ke Pak setiap RW misalkan lewat Pak Nurak mungkin Pak RW bisa menempelkan lebih lebih ini lah gitu ya lebih lebih bermanfaat gitu ya nah memang ini digital itu butuh tetapi nanti dipadukan lah mas ya nanti dipadukan seperti apa nanti caranya begitu ya caranya seperti apa nah untuk divisi ini saya harap besok hari Sabtu ikut webinar ya saya mengatakan webinar tentang COVID-19 ya mungkin kalian sudah bisa lihat di Instagram saya saya nanti saya hubungi kalian biar bisa ikut di seminar itu seminar webinar hanya 2 jam kok ya bagaimana kita melakukan pencegahan dan nah itulah yang kalian nanti akan sampaikan kepada masyarakat baik itu berupa poster maupun nanti dalam bentuk digitalisasi gitu ya mungkin ada ini tambahan mas cukup pak baik terima kasih atas sarannya cukup sekian dari presentasi divisi kami mohon maaf bila ada salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam ada lagi untuk divisi kami itu pak cuma 4 itu aja tadi pak ekonomi kreatif pariwisata kebahagiaan luangan sama pendidikan kesehatan sarannya cuma 4 dengan output yang diinginkan oleh ini oleh buku panduan yang ada di buku panduan iya pak jadi kita ngikutin yang itu pak 4 broker utamanya sama penunjangan itu pak itu pak tadi kan teman-teman ini juga sempat bingung untuk masalah BUMDES sama inovasi TTG nah itu itu kira-kira kalau menurut bapak untuk yang BUMDES itu pakai apa enggak pak maksudnya disertakan di broker apa enggak pak iya kan ada situ yang kemarin saya jelaskan saya sudah memetakan memetakan luaran dan apa yang diinginkan oleh LBBM nanti kalau itu enggak terpenuhi kalian kasihan nanti gitu nah seperti ini sebentar nah ini ini saya sudah lihat kan ya nah ini kan divisi ini kan yang tambahannya 567 itu kan tambahannya yang ini kan pariwisata BUMDES Pangan ya ekonomi kreatif ini yang yang utama nah ini edukasi progres pembelajaran daring nah ini TTG ini adalah bisa apa bisa sebagai tambahan namun kalau bisa ini ada enggak masalah tapi kalau enggak ada ya ini empat ini gitu nah ini kan sudah saya kirim juga pariwisata nanti luarannya seperti apa oh ada foto ada giat di sosmed ada konten profil wisata BUMDES dan lain sebagainya nah kalau Pangan ini ada inovasi TTG ada modul nah ini kan perlu di ini lah udah saya share ini jadi ini yang yang ini hasil saya kompilasi gitu yang penting kan ini luaran ini yang perlu di kalian buat gitu ya oh iya Bapak jadi jadi nanti kita ditanyakan sama Bapak yang kemarin itu yang ngurusin BUMDES nya soalnya kita kita belum itu lah Pak belum ambil tindakan soalnya kita juga bingung makanya ini ditanyakan ke Pak Gede BUMDES itu harus ada karena itu yang utama gitu ya saat dari kelompok 79 juga kemarin tadi belum ini belum belum memaparkan tentang BUMDES masih survei katanya BUMDES mereka masih survei hari ini untuk BUMDES katanya gitu ya jadi ini ya sudah di ini ya sudah di apa namanya sudah saya share ya kemarin ya kalau belum ini di capture aja gak apa-apa ya iya Pak sudah Pak cukup itu aja dulu izin bertanya lagi Pak nanti kan ini kita perbaiki dulu prokernya menambahi sasaran teknis pelaksanaan output sama keberlambitannya Pak ya itu nanti pakai dipaparkan lagi apa gak Pak ya kalau menurut saya lebih baik seperti itu agar nanti kalau bisa timeline-nya Mbak ya timeline-nya output-nya apa timeline-nya untuk pelaksanaan output itu seperti apa gitu jadi misalkan pariwisata timeline-nya perancanaannya itu kapan hari apa sehingga sampai dengan pelaksanaannya itu kapan kemudian membuat luarannya itu kapan hasilnya nanti terakhir kapan jadi enak kita bekerja itu sesuai dengan timeline jadi enak enak apa ya enak memikirkan yang lainnya gitu jadi kayak ada pastinya gitu ya Pak ya iya jadi nanti saya siap mendampingi kok kalau kalian ingin tidak misalkan tidak perdivisi misalkan ya atau kalau lebih bagus lagi semua divisi ayo Pak saya pengen ini menyampaikan ini ayo kalau lewat WA itu kurang ini ya kurang menjawab itu kadang-kadang saya ngetik itu mau ales kalau ngetik gitu nah lebih baik seperti ini jadi kurangnya apa gitu kita ruangkan waktu paling gak 30 menit sampai 1 jam gitu ya 30 menit 1 jam ya sudah kita kita bisa apa tambahannya apa ini gak perlu itu perlu gitu ya ya Pak berarti sebelum tanggal 12 itu kalau bisa kita taparan lagi untuk proker untuk kelengkapan prokernya seperti teknisnya kasaran output sama keberlanjitannya ya Pak terserah kalian nanti kapan bisanya gitu ya sesuai dengan timeline-nya apa namanya mungkin saya mendahului ya mendahului dari timeline itu karena saya berpikir begini daripada kalian nanti membuat terus sudah jauh membuat namun gak sesuai harus ngubah lagi gitu loh Pak maksud saya di awal ini kemarin sudah survei hari ini kita membuat memaparkan divisi mungkin apa yang perlu ditambahkan dalam divisi tersebut sehingga nanti sudah proposal fix gitu gitu loh Pak jadi gak perlu ulang-ulang lagi gitu jadi besok kalau proposalnya tinggal jalan aja gitu ya Pak gak perlu ngubah-ngubah lagi tinggal jalan saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya tetap jaga kesehatan ya jadi ini lagi hot-hotnya covid ini mohon kalian apa hati-hati demikian juga dengan keluarga di rumah semoga sehat semuanya gitu ya semuanya baik kita maupun yang lainnya pokoknya semua masyarakat sehat dan terhindar dari covid ini gitu ya saya kira itu terima kasih atas Pak mohon maaf Pak saya izin bertanya tentang pengisian logbook itu bagaimana Pak pengisian logbook itu kan terkait dengan timeline tadi itu kalau kalian sudah punya timeline laksanaan setiap devisi itu ngisi logbook itu tidak kesulitan karena sudah ter apa ter ter jadwal di situ gitu ya itu per individu Pak yang mana itu ya Mas nah jadi begini walaupun itu individu maupun perkelompok saya akan tanyakan nanti walaupun itu individu perkelompok kalau kita punya timeline gampang dan bukti misalkan sekarang kalian capture ini ya nah ini sebagai logbook bahwa kalian hadir di saat pemaparan ini saya juga perlu saya juga harus membuat logbook gitu ya kegiatan sebagai DPL nah makanya saya share nanti ini ke apa capture-an capture-an saya ke ke Instagram ke Youtube gitu saya share ini agar sebagai bukti bahwa logbook apa yang kita lakukan pada saat KKN gitu ya nah nanti saya tanyakan apakah itu diisi oleh perkelompok ataupun mandiri kalaupun mandiri kalau kita sudah punya timeline enak gitu ya kita gak usah bingung misinya ya Mas Sandi ya ya Bapak terima kasih ya saya kira itu mohon maaf Bapak saya izin bertanya lagi untuk misalnya kalau diadakan rapat koordinasi begini Pak Gede itu fleksibel apa bisanya pagi aja Pak kalau malam juga malam juga saya bisa malam juga bisa dikoordinasikan aja ya Pak ya dikoordinasikan aja Pak ini kalau saya ada zoomnya prodi saya itu bisa dipakai ama gitu monggo Pak tolong nanti saya pingin ini jam sekian monggo gitu gak apa-apa baik Pak oke saya kira itu terima kasih banyak selamat siang salam sehat selalu siang Bapak siang Bapak siang Pak terima kasih banyak siang Pak terima kasih Pak